Intro Kita akan melanjutkan pembicaraan kita Selama setiap awal bulan Sudara kita akan membahas terus bersama berkaitan dengan Living the Lord's Prayer Sudara satu kerinduan sebenarnya adalah Di dalam seluruh pembahasan yang kita lakukan ini Sudara dan apa yang Yesus nyatakan dengan doa Bapak kami Sudara ingatlah baik-baik Yesus tidak pernah memberikan doa Bapak kami untuk kita hafal Hafal itu baik Hafal itu perlu Tapi ingat baik-baik Yesus sekali lagi tidak pernah memberikan doa Bapak kami Sudara dan saya hafal Hafal tidak cukup Tapi doa Bapak kami itu harus menjadi sebuah wawasan hidup Dimana sudara dan saya ketika hidup di tengah-tengah dunia ini Maka doa Bapak kami Itu adalah doa yang harus kemudian kita hidupi Doa itu harus kita hidupi Sudara dan Di dalam bagian pertama daripada doa Bapak kami Sudara maka disitu Yesus dalam Matius 6 ayat 9 Saya minta kita membaca bersama-sama ayat ini Matius 6 ayat 9 Kita membaca bersama Satu, dua, tiga Karena itu berdoalah demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Setara bulan yang lalu kita sudah bicara mengenai Sebuah bagian daripada living the Lord's Prayer tersebut Menghidupi doa Bapak kami itu dalam sebuah konteks yaitu Yesus sedang membawa kita kepada sebuah relasi yang baru Sebuah relasi yang baru Ketika Yesus berkata Berdoalah Bapak kami yang di sorga Sudara sebenarnya Yesus sedang mengajak kita bahwa Hubungan kita dengan Allah itu Bukanlah sebuah relasi dengan Allah yang jauh disana Allah yang begitu transcendent Allah yang begitu mengerikan Tapi adalah Allah adalah Bapak dimana Dia gak pernah tinggalkan kita Dia adalah Bapak yang selalu siap untuk kemudian kita ajak ngobrol dengan dia Dia adalah Bapak yang selalu membuka dirinya Agar kita bisa kontak dengan dia Soalnya ketika bicara mengenai living the Trinity Di dalam konteks new relationship Maka yang harus saudara dan saya jalani adalah Dalam hidup ini hubungan-hubungan dengan Allah Harus menjadi sebuah hubungan yang bukan dalam tataran formal Tapi hubungan itu harus masuk dalam tataran informal Jadi perasaan-perasaan kita Emosi kita Ketidaklayakan kita Keberdosaan kita Kekesalan kita Saudara-saudara dan saya gak perlu jaim dengan Allah Begitulah Gak perlu menjaga image kita Saudara-saudara kadang kalau bertemu dengan orang Kita selalu berpenampilan yang baik bukan Bertemu dengan Allah Gak perlu seperti itu Karena Allah kita adalah Allah yang menerima Kita apa adanya Dan dia mau memulihkan kita Nah saudara-saudara hari ini kita masuk di dalam kalimat selanjutnya Yaitu ketika Yesus berkata Dikuduskanlah namamu Saudara ini akan masuk dalam sebuah sikap yang benar Ketika bicara berkaitan dengan hadirat Allah Saudara ketika Yesus dalam doa Bapak kami berkata Dikuduskanlah namamu Saudara maka di dalam kalimat ini adalah kalimat yang mau tidak mau Kita akan berkaitan dengan nama Allah itu Yang menjadi bagian yang Yesus katakan Engkau harus menguduskan nama Allah itu Saudara sehingga di dalam kalimat ini adalah sebuah kalimat yang mau tidak mau berbicara Menjadi sebuah kenyataan bahwa Arti sebuah nama itu menjadi sebuah bagian yang penting Saudara Satu kalimat William Shakespeare yang sangat terkenal Apalah arti sebuah nama Kadang-kadang kita hanya ingat kalimat itu Tapi kita tidak perhatikan kalimat selanjutnya Saudara ketika Shakespeare berkata apalah arti sebuah nama Bukan berarti dia tidak menghargai nama itu Bukan Saudara keliru sekali kalau kita mengutip kata ini Mengutip kalimat ini dan kemudian berpikir bahwa Dia tidak menghargai nama Bukan Karena kalau saudara kemudian perhatikan Dan apalagi kalau kita melihat konteks daripada tulisan William Shakespeare tersebut Saudara Shakespeare itu sedang berkata bahwa Apalah arti sebuah nama Meskipun kita menyebut mawar Bunga mawar itu dengan nama yang lain Tetapi sebenarnya yang paling penting itu adalah Wanginya itu akan tetap ada atau enggak Sehingga memang Shakespeare sedang mau memberikan penegasan bahwa Sebenarnya hakikat atau keberadaan Dan daripada benda itu yang dicerminkan dengan kata mawar tadi Itu menjadi sebuah bagian yang penting dan yang tidak boleh dipisahkan Bukan berarti nama tidak ada artinya Saudara karena dalam bagian ini sebenarnya bagian ketika Kalau saudara ingat atau saudara pernah nonton film Romeo dan Juliet Maka Romeo dan Juliet itu menjalin kehidupan Asmara mereka Kehidupan percintaan mereka Tetapi mereka itu dari background keluarga yang saling ribut Keluarga yang ciong yang kedua anak ini enggak boleh Atau tidak diizinkan Tidak bisa untuk menjalin hubungan cinta mereka Sehingga disitu kemudian Romeo berkata Apa artinya marga Kalau enggak salah Capello Marga Capello Kalau enggak salah marganya dia seperti itu Karena itu enggak ada arti semuanya itu Yang penting adalah hubungan mereka itu menjadi sebuah hubungan Yang kemudian cinta itu boleh bersemi di tengah-tengah mereka Saudara tapi kata ini bukan berarti Nama itu tidak ada artinya Tapi sebenarnya kata ini mau bicara mengenai sebuah kenyataan Harus ada esensi keberadaan yang penting Ada di dalam nama itu Jauh lebih penting Daripada sekedar nama itu Tapi bukan berarti Nama itu tidak penting Apalagi kalau kita melihat ketika bicara mengenai Alkitab Saudara ketika Musa dipanggil oleh Tuhan Ketika bangsa Israel berada dalam perbudakan Mesir Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel Maka kalau saudara membaca Di dalam keluaran fasal 3 ayat 13 Ketika Tuhan mengutus Musa Maka Musa kemudian berkata seperti ini Apabila aku mendapatkan orang Israel Dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu Dan mereka bertanya kepadaku Bagaimana tentang namanya Apakah yang harus ku jawab kepada mereka Saudara menarik disini Kalau saudara perhatikan Musa bertanya mengenai nama Allah Yang mengutus dia Supaya ketika orang kemudian bangsa Israel bertanya Dia bisa berkata Oh ini loh ada pribadi yang penting Yang kemudian mengutus dia Saudara Musa bertanya Nama Allah itu siapa Karena nama itu begitu penting Saudara memang kalau kita melihat Dalam tradisi Yahudi Saudara maka selanjutnya Dalam tradisi Yahudi itu Saudara nama itu bukan sekitar nama Nama itu bicara mengenai sebuah keberadaan Sebuah eksistensi daripada seseorang Nama itu tidak sekitar bicara mengenai Asal nama apaan Tapi nama itu bicara mengenai sebuah keberadaan Sebuah eksistensi Sehingga ketika bicara mengenai nama Nama itu adalah sebuah peningkapan Identitas diri seseorang Nama itu tidak bisa lepas Daripada diri orang itu siapa Namanya dia begitu Karakter orang itu apa Nama dia begitu Nah di dalam tradisi Yahudi Nama itu punya konsep seperti itu Memang kalau kesini kesini Apalagi zaman sekarang kesini Itu nama kan bisa embradul Bisa macam-macam Kadang nama cowok ke cewek Cewek ke cowok barangkali Atau nama kadang kita mikir dulu ini Apa begitu Dari akar kata manalah barangkali begitu Sudah tapi Kalau kita perhatikan dalam tradisi Yahudi Enggak Antara nama itu Dengan diri orang itu Harus sama Harus identik Enggak bisa Kalau enggak sama Sudah dan saya rasa dalam sejarah Atau dalam budaya Daripada dunia ini Sudah maka Saya rasa semua kita Kita dalam background Tionghoa pun Atau saya rasa dalam Budaya-budaya yang lain pun Sudah ketika orang tua memberikan nama Maka orang tua itu punya Sebuah wish Punya sebuah keinginan Agar dengan nama ini Nanti anak ini besar Bisa sama Kayak Nama ini Sudah sampai saat ini pun Masih seperti itu Apalagi kalau kita bicara Melalui tradisi Yahudi Sehingga ketika Yesus berkata Melalui dikuduskanlah namamu Ini sebenarnya bukan bicara Melalui dikuduskanlah nama itu Karena di dalam nama itu Ada diri Allah Di dalam nama itu Ada identitas Allah Di dalam nama itu Ada karakter Allah Sehingga Yesus sedang bicara Mengenai Kita harus menguduskan diri Allah itu Menguduskan karakter Allah itu Menguduskan keberadaan Allah tersebut Sudah dan Tradisi Yahudi Tidak sedang bicara Melalui nama itu Berkaitan dengan penyingkapan Identitas diri Tapi sebenarnya lebih daripada itu Ketika bicara nama Nama itu berkaitan dengan Sebuah lapisan layer Daripada pengenalan Jadi sebuah pengenalan yang lebih intim Yang lebih mendalam Itu akan disingkapkan Melalui nama-nama yang unik Nama-nama yang khusus Sudah ketika memikirkan bagian ini Sudah saya berpikir mengenai Kita pada zaman ini Dan karena Di dalam konteks ini Saya berpikir mengenai nama saya Begitu Sudah sudah tahu Nama saya Tommy Elim Tapi sudah tahu Nama kecil saya Sudah tidak cocok Panggilnya tentu saja Orang-orang daerah saya Panggil saya itu Amin Itu ada Ibu Diana disitu Itu teman Kok saya Kalau dia panggil saya Amin Itu logatnya masih bagus Kalau sudah jelek Jadi jangan pernah melakukan seperti ini Itu ada dua nama Tapi itu punya lapisan Menurut saya Nama Tommy itu Lapisan formal Dan Percayalah Istri saya Tidak pernah Panggil saya itu Tommy Ya kalau di gereja Kalilah ya Di gereja Karena itu tataran formal Sudah tapi istri saya Juga tidak memanggil Dengan kata Amin tadi Ini Ya dia juga Tidak terlalu cocok Istri saya Manggil saya dengan apaan Istri saya Manggil saya dengan Bukan nama Tapi dengan sebuah sebutan Yang menuju kepada nama itu Yaitu dia panggil dengan Ko Saudara juga kalau panggil Kadang-kadang Ko Tommy juga jelek juga sih Jadi tonenya agak berbeda Dengan istri saya Jadi itu punya layernya Itu punya sebuah lapisannya Ketika istri saya Panggil saya dengan Ko Dengan Ya susah sih ya Mesti dia ngomong sih Begitu ya Dengan Dengan tonenya dia Itu ada sebuah Lapisan Keintiman Begitu loh Itu nama yang Seluruh dunia Kalau panggil ko Yang versinya dia itu Pasti beda Itu gak bisa dibuat Siri lah Ya Gak bisa dibuat Apa lah begitu Rekam semua Gak bisa begitu Karena itu ada jiwanya Ada jiwa relasinya Nah setelah Saya cuma bayangin Begini Dalam kehidupan kita Nama itu tuh Ada Ada lapisan-lapisannya Dan saya percaya Saudara juga punya Seperti itu Soalnya menarik Kita sudah hidup pada Zaman ini Tapi nama itu Sebuah ekspresi Keintiman Nama itu Sebuah ekspresi Seberapa jauh Kedekatan tersebut Soalnya sehingga Ketika Yesus Bicara mengenai Dikuduskanlah Namamu Yesus sedang Membawa kita Kepada sebuah Etitude yang berbeda Sebuah sikap Yang berbeda Dalam relasi Dengan Allah Dalam Keintiman Dengan Allah Yesus sedang Mengajak kita Dalam perjalanan kita Sebagai orang-orang Percaya Saudara dan saya Itu harus punya Sebuah nama-nama Dengan Allah Yang begitu Private Nama yang Begitu intim Nama yang menjadi Gua banget Begitu loh Ini nama Tuhannya Gua banget Itu nama Spesialnya saya Begitu loh Jadi Sebuah nama Kedekatan Dan di dalam Nama kedekatan Itulah Kita kemudian Harus berjalan Bersama dengan Allah Saudara ketika Bicara dengan tradisi Yahudi Tradisi Yahudi Punya pengertian Seperti itu Sehingga Ketika Yesus berkata Dikuduskanlah Namamu Saudara ini Bukan sebuah Nama yang Sembarangan Tapi ini Bicara dengan Nama yang Adalah Identitas Allah Nama yang berkaitan Dengan diri Allah Tapi ini juga Berkaitan dengan Nama yang Berkaitan dengan Kedekatan saya Dengan Allah Nah di dalam Konteks inilah Yesus kemudian Berkata Dikuduskanlah Namamu Setelah ketika Dikuduskanlah Namamu Maka sebenarnya Yesus sedang Bicara mengenai Ketika dikaitkan Dengan Dikuduskanlah Namamu Yesus sedang Membawa kita Kepada sebuah Sikap hati Sebenarnya Sebuah Penghargaan Terhadap Diri Allah Tersebut Sebuah sikap Yang benar Sebuah Attitude Yang benar Terhadap Diri Allah Tersebut Entah itu Dalam keintiman Dalam pengenalan Kita Tapi ini menjadi Sebuah sikap Yang harus ada Begitulah Nah setelah saya Mengutip satu kalimat Dari Francis Assisi Setelah kalimat Yang baik Dia berkata Seperti ini No human Is worthy To mention Your name So Francis Assisi ini Sedang Sedang berbicara Begini Sebenarnya Kita manusia itu Siapa sih Sehingga layak Menyebutkan Nama Tuhan Siapa Saudara Dan saya Layak Untuk Memanggil Nama Tuhan Saudara Di dalam hidup ini Kan kita punya Lapisan 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 Di pemerintah kita Saudara Akan Dengan presiden Tidak Saudara Siapa yang boleh Manggil Eh Jokowi Sini dong Saudara Siapa kita Sebenarnya Ada hirarki Apalagi Kalau bicara Mengenai Kesultanan Yang ada Yang hirarkinya Lebih begitu tinggi Siapa kita Siapa kita Boleh manggil Saudara Kesadaran Tidak ada Seorang pun Yang bisa Yang layak Memanggil Nama Allah Kesadaran ini Yang harus ada Ketika kita Bicara Mengenai Dikuduskanlah Namamu Karena Yesus sedang Bicara Mengenai Sebuah sikap Hati Kita menghargai Hadirat Allah Ketika bicara Doa Bapak kami Sampai dalam Kalimat Dikuduskanlah Namamu Ini harus Terjadi Dengan hidup Yang betul-betul Ditunjukkan Dengan Menghargai Allah tersebut Nah saudara Ketika bicara Menghargai Allah tersebut Saudara Yang pertama Ketika bicara Dikuduskanlah Namamu Penghargaan Terhadap Allah itu Saudara Kita Berbicara Mengenai Menyadari Kehadiran Allah Yang Selalu Nyata Yang Real Saudara Saya perlu Tegaskan Selalu Nyata Yang real Karena Begini Saudara Menurut saya Kita di Kristen Kita terlalu Terbiasa Dengan Kata Allah Kata Tuhan Kata Apa lagi Kata Rokudus Kata-kata Yesus Ini Kita Terlalu Terbiasa Dengan Kata-kata Tersebut Bahaya Daripada Yang terbiasa Itu Kita Tidak Terlalu Merasa Ini Sesuatu Yang Real Ada Ini Sesuatu Yang Betul-betul Presence Disini The Real Presence Of God Itu Ada Benar-benar Misalnya Ketika kita Menyebut Dia Itu Tuhan Setelah Maka Kata Tuhan Ini Adalah Sebuah Kata Yang Berkaitan Dengan Dia Yang Adalah Tuhan Daripada Segala Sesuatu Yang Memberikan Sebuah Implikasi Kalau Kita Menyebut Dia Dengan Istilah Engkau Adalah Tuhan Maka Implikasinya Adalah Karena Engkau Adalah Tuhan Saya Itu Akan Benar-benar Tunduk Kepada Engkau Engkau Ada Disini Engkau Ada Disini Engkau Bukan Tuhan Yang Jauh Engkau Bukan Allah Yang Meninggalkan Kami Sehingga Engkau Adalah Tuhan Engkau Adalah Tuhan Engkau Adalah Tuhan Yang Membuat Saya Benar-benar Harus Tunduk Menyadari Keadilan Allah Yang Nyata Itu Akan Berdampak Berdampak Dengan Hidup Gida Ketika Kita Berkata Tuhan Adalah Gembalaku Misalnya Sudah Maka Kata Ini Adalah Kata Yang Membuat Kita Menyadari Sekalipun Aku Melewati Lembah Kekelaman Aku Benar-benar Engkau Takut Tapi Sudah Benar Engkau Kalau Lewat Lembah Kekelaman Kita Engkau Takut Atau Ketika Kita Bicaranya Allah Yang Maha Tahu Allah Yang Maha Hadir Sudah Ini Kata-kata Yang Berat Banget Ketika Kita Berkata Allah Yang Maha Tahu Ngeri Banget Karena Kalau Allah Maha Tahu Berarti Hidup Gue Nggak Bisa Main Main Saya Nggak Bisa Main Sembunyi Sembunyi Saya Nggak Bisa Sembarangan Di Dalam Hidup Sore Ketika Yesus Berkata Dikuduskanlah Namamu Yesus Sudah Mengajar Kita Untuk Menghargai Hadirat Allah Itu Dengan Nama Yang Begitu Banyak Dan Menghargai Hadirat Allah Ini Ini Bicara Mengenai The Real Presence Of God Yang Disini Saat Ini Sudara Di Poin Ini Saja Di Poin Ini Saja Menyadari Kehadiran Allah Yang Real Yang Ada Ketika Kita Menguduskan Menghormati Allah Tersebut Sudara Maka Ini Adalah Bagian Yang Langsung Mengubah Hidup Langsung Mengubah Hidup Sudara Di Di Gerakan Kekristenan Itu Ada Gerakan Yang Disebut WWGD What Would Jesus Do Jadi Gerakan Itu Gerakan Yang Mengajak Kita Untuk Begini Sebelum Lu Lakukan Sesuatu Sebelum Lu Berespon Sesuatu Sebelum Lu Ngomong Sesuatu Lu Berhenti Stop Dulu Stop Dulu Coba Tanya Sekian Detik Kalau Yesus Jadi Gua Saat Ini Yesus Akan Ngomongnya Versi Gimana Yesus Akan Lakukannya Versi Gimana Yesus Akan Bertindaknya Versi Gimana Sudara Itu Adalah Upaya Menghadirkan Yesus Real Disini Sudara Coba Exercise Kalau Lagi Berantem Dengan Istri Sebelum Ngomel Sudara Stop Sejenak Dulu Kalau Yesus Jadi Gua Ngomelnya Itu Bagaimana Kira Kira Jangan Sudara Berkata Saya Tahu Pak Ngomel Yesus Akan Memporak Perandakan Seperti Dibait Allah Begitu Belum Tentu Begitu Belum Tentu Begitu Bisa Jadi Begitu Tapi Belum Tentu Begitu Belum Tentu Begitu Tapi Sudara Coba Bertanya Itu Upaya Menghadirkan Allah Nah Ketika Bicara Dikuduskanlah Namamu Sebuah Keinginan Tuhan Adalah Menghadirkan Nama Allah Itu Di dalam Hidup Kita Hari Lepas Hari Sudara Harus Saya Katakan Jujur Banyak Kehidupan Orang Kristen Pada Zaman Ini Kita Cuman Main Gereja Gerejaan Terus Terang Kita Cuman Main Kristen Kristenan Kita Cuman Main Tuhan Tuhanan Serius Kita Cuman Main Gereja Gerejaan Sebenarnya Ya Gue Ke Gereja Gue Ikut Paduan Suara Bahkan Mungkin Berkotba Melayani Ini Melakukan Itu Kita Cuman Main Gereja Gerejaan Kita Tidak Seguh Menghidupi Menjalani Dan Ini PR Gida Saudara Saya Tau Pasti Sulit Dan Kita Semua Saya Sangat Jatuh Bangun Kadang Kala Saya Lihat Hidup Saya Aduh PR Yang Harus Saya Jalan Sangat Banyak Sangat Banyak Begitu Sangat Banyak Setelah Tapi Saya Mengajak Kita Mari Di dalam Kesempatan Ini Ketika Kita Bicara Living The Lord's Prayer Menghidupi Doa Bapak Ketika Kita Menghidupi Doa Bapak Kami Bagian Dikuduskan Namamu Setelah Maka Ini Kita Sedang Berusaha Untuk Menghadirkan Nama Allah Itu Real Presence Bukan Hanya Nama Tapi Identitas Allah Pribadi Allah Hadirat Allah Di dalam Diri Yesus Ingin Seperti Ketika Diri Allah Pribadi Allah Hadir Dan Kita Berusaha Untuk Kemudian Deal Dengan Diri Allah Sudara Maka Disitulah Kemudian Sudara Dan Saya Bisa Untuk Hidup Berkenan Di Hadapan Dia Disitulah Kita Bisa Benar Benar Move On Disitulah Kita Bisa Benar Benar Menjadi Serupa Dengan Tuhan Dan Sudara Ini PR Yang Saya Harapkan Seumur Hidup Terus Kita Menghadirkan Pribadi Allah Real Dengan Kita Real Dengan Kita Selain Itu Adalah Ini Juga Bicara Mengenai Ketika Dikuduskan Sebagai Bagian Daripada Yang Pertama Ini Membuat Kita Menyadari Ketidak Layaan Kehinaan Diri Kita Karena Allah Hadir Kita Mulai Sadar Satu Hal Allah Begitu Besar Allah Begitu Kudus Allah Begitu Baik Aduh Saya Kecil Tak Ampun Saya Itu Nggak Ada Apa Ampanya Saya Itu Nggak Bisa Apa Setelah Ketika Kita Menghadirkan Allah Otomatis Kita Tuh Akan Tahu Diri Kita Tuh Nggak Layak Sama Segali Sudah 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 Kenapa Ini Perlu Kenapa Ini Perlu Ada Sudah Karena Maaf Banyak Masalah Banyak Hidup Pelayanan Jadi Tidak Benar Permasalahan Begitu Banyak Karena Kita Merasa Kita Begitu Berharga Begitu Penting Dibutuhkan Kita Merasa Tersinggung Kita Merasa Dilecehkan Sudah Kenapa Tersinggung Itu Terjadi Tersinggung Itu Terjadi Karena Kita Merasa Nilai Gua Disini Dia Nilainya Dibawah Sudah Ketika Kita Mengunduskan Nama Allah Penghargaan Dan Menghadirkan Allah Itu Akan Membuat Sudah Dan Saya Nggak ada Arti Apa Sudah Jangan Pernah Berpikir Engkau Pintar Jangan Berpikir Engkau Hebat Jangan Pernah Berpikir Kaya Jangan Engkau Berpikir Engkau Punya Semuanya Jangan Pernah Berpikir Engkau Posisi Begitu Besar Begitu Tinggi Dan Sebagainya Semuanya Itu Engkau Ada Apa-apa Ketika Allah Beneran Hadir Di Situ Engkau Cuma Rasa Engkau Tidak 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 Sudah Dan Saya Mulai Menyadari Kalau Sudah Perhatikan Kenapa Iblis Jatuh Kedalam Dosa Dosa Yang Selalu Menjadi Dosa Yang Utama Di Dosa Tujuh Dosa Maut Misalnya Selalu Setting Pertama Adalah Berkaitan Dengan Apa Kesombongan Perasaan Diri Itu Seperti Karena Kesombongan Itu Kita Berpikir Kita Seperti Allah Saya Berharap Kita Yang Berada Di Gereja Ini Jangan Pernah Berpikir Kita Bisa Apa Tidak Bisa Jangan Pernah Berpikir Kita Bisa Apa Dan Kalaupun Kita Dilecehkan Kalau Masih Ada Kita Merasa Dilecehkan Perasaan Perasaan Dilecehkan Adalah Sebuah Perasaan Yang Dibalik Itu Adalah Karena Kita Berpikir Gue Masih Punya Nilai Lo Melecehkan Gue Kalau Sampai Orang Ngomong Negatif Saudara Pun Saudara Tetap Pelayanan Orang Salah Ngerti Saudara Saudara Tetap Melayani Dan Saudara Tidak Terganggu Dengan Semuanya Maka Itu Sebuah Pelayanan Yang Benar Tapi Ketika Kita Pelayanan Kita Terganggu Dengan Semuanya Dan Mulai Berpikir Ini Orang Kelewatan Dan Ini Orang Beginilah Ini Orang Beginilah Saudara Maka Itu Berarti Kita Sedang Terganggu Kalau Kita Terganggu Berarti Kita Tidak Menyadari Kita Hanya Debu Tanah Hanya Humus Gak Ada Artinya Gak Ada Artinya Nah Saudara Ketika Bicara Menedikuduskan Lanamamu Ini Masuk Kepada Bukan Sebuah Relasi Tapi Sebuah Sikap Sebuah Attitude Yang Benar Ketika Dengan Allah Ini Menjadi Benar Dan Saudara Saya Ingin Mengajak Kita Untuk Dalam Hidup Ini Kita Coba Belajar Untuk Betul Menguduskan Tuhan Saudara Saya Hendak Mengajak Kita Sedikit Melakukan Eksersais Beberapa Menit Beberapa Menit Kedepan Seperti Ini Saudara Coba Saudara Ambil Satu Nama Tuhan Ada Beberapa Nama Saya Taruh Disitu Tentu Saja Tidak Hanya Tidak Hanya Disitu Saudara Boleh Ngambil Yang Yang Ingat Misalnya El Shadai Misalnya Ala Maha Kuasa Saudara Satu Nama Saja Saudara Kita Akan Ambil Waktu Sejenak Beberapa Menit Saudara Coba Sambil Duduk Sambil Coba Memikirkan Arti El Shadai Ala Maha Kuasa Apa Artinya Begitu Maha Kuasa Itu Lalu Apa Relevansinya Lalu Apa Lalu Apa Lalu Apa Lalu Saudara Coba Berinteraksi Dengan Nama Tersebut Dan Saudara Setelah Beberapa Satu Dua Menit Berinteraksi Saudara Bawa Interaksi Itu Sebagai Sebuah Doa Misalnya Ketika Bicara Maha Kuasa Implikasinya Kalau Allah Maha Kuasa Kenapa Ya Hidup Saya Kok Saya Masih Sangat Penuh Kecemasan Penuh Kekuhatiran Kan Allah Maha Kuasa Kalau Allah Maha Kuasa Kenapa Kok Kayaknya Di hidup Ini Saya Ngerasa Saya Menjadi Poin Yang Paling Penting Setelah Saya Pernah Satu Dulu Saya Pernah Berpikir Begini Tiba Tiba Kalau Saya Mati Itu Gimana Ya Saya Pikirkan Waktu Itu Adalah Keluarga Saya Istri Anak Saya Gimana Istri Saya Kan Cuman House Wife Yang Gak Tahu Mungkin Setelah Kalau Kenapa Kenapa Dagang Bisa Kalilah Saya Gak Tahu Juga Istri Istri Saya Cuman House Wife Anak Saya Masih Kecil Tapi Ketika Perasaan Saya Berinteraksi Saya Cuman Sadar Satu Hal Tommy Lu Pikir Keluargamu Itu Di Tangan Lu Lu Pikir Keluargamu Itu Betul Kepala Keluarga Tapi Apakah Lu Pikir Kalau Lu Enggak Ada Keluarga Lu Lalu Collapse Lu Enggak Tommy Keluarga Lu Itu Di Dalam Tangan Tuhan Nah Jadi Itu Kita Berinteraksinya Begitu Oh Iya Kalau Allah Maha Kuasa Maka Saya Bisa Katakan Tenanglah Jiwaku Saya Harus Bekerja Tentu Saja Tapi Saya Bisa Berkata Tenanglah Jiwaku Atau Allah Itu Adalah Allah Yang Immanuel Allah Itu Allah Yang Sebagai Bapak Sayang Benar-benar Pada Anak-anak Allah Itu Adalah Gembala Misalnya Atau Allah Itu Allah Yang Mahadir Mahatahu Atau Apa Begitu Saudara Coba Ambil Satu Nama Saudara Coba Berinteraksi Secara Pribadi Satu Dua Menit Saudara Kemudian Bawa Kemudian Doa Misalnya Ketika Tadi Saya Katakan Tuhan Engkau Adalah Allah Yang Maha Kuasa Kuasa Itu Adalah Kuasa Yang Pasti Akan Pilihara Istri Anak Saya Diri Saya Tuhan Kenapa Saya Resah Hati Saya Saya Mau Tenang Saya Mau Tenang Dan Engkau Adalah Allah Maha Kuasa Biarlah Kuasamu Saja Yang Menenangkan Aku Kuasamu Saja Yang Membuat Saya Sungguh Mengenal Dirimu Dan Saya Boleh Terus Kemudian Memuliakan Dia Misalnya Seperti Itu Saudara Saya Mengajak Kita Mengambil Waktu Satu Dua Menit Kata Kata Tidak Hanya Ini Tentu Saja Kalau Saudara Ada Ingat Kata Kata Yang Lain Atau Sebutan Nama Allah Yang Lain Saudara Ingat Itu Satu Kata Saja Saudara Berinteraksi Dan Kita Tidak Pakai Waktu Terlalu Lama Saudara Silahkan Mungkin Ada Satu Instrumen Yang Boleh Ditampilkan Mungkin Dari Bagian Musik Kalau Ada Disitu Boleh Ditampilkan Boleh Didengarkan Dan Kita Boleh Tenang Sejenak Saudara Silahkan Ambil Waktu Tenang Sejenak Di Hadapan Tuhan